Oke Sejumlah agen garam di pasar tradisional kota Tebowali, Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung tak lagi menerima pasokan garam Terutama jenis garam kasar Agen garam Husmiati mengaku Garam yang biasanya disuplai dari kota Pangalpinang Tak lagi menerima pasokan sejak satu bulan terakhir Kelangkaan garam tak hanya terjadi satu agen saja Melainkan di seluruh agen garam yang ada di pasar Tebowali Akibatnya, kini garam hilang di pasaran Kelangkaan ini menurut pedagang baru pertama kali terjadi sejak 30 tahun terakhir Kalau garam kasar lah hancur sebulan Kalau garam-garam Husmi ini agak ada lah Hari ini pergi ngambil Jadi sudah sampai satu bulan ini garam, stok garam kasar ya Di samping hilangnya garam kasar di pasaran Kabupaten Bangka Selatan Garam halus juga mengalami lonjakan harga hingga 30% Garam halus biasanya dihargai 7.000 rupiah per paknya Naik menjadi 10.000 rupiah Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung Haryanto MNC Media melaporkan